Sebelum lanjut ke videonya, bantu subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar piala dunia. Pertama, Niklas Soley, berposisi sebagai bag tengah dengan tinggi 195 cm, di usia 26 tahun. Kini menjadi andalan squad Jerman untuk mengamankan lini belakang timnas Jerman. Bersama Bayern München pemain ini menjadi salah satu andalan di lini belakang. Tercatat di musim ini, Soley sudah tampil sebanyak 28 kali dan sudah membuat 1 gol dan 2 asis. Di Liga Champion sendiri back tengah ini, sudah tampil sebanyak 7 kali bersama Bayern München. Berkat penampilannya yang baik di level klub bersama Bayern München, pemain ini dipanggil pelatih Jerman untuk tampil bersama timnas Jerman di kualifikasi piala dunia. Tercatat back tengah ini, sudah tampil sebanyak 5 kali di kualifikasi piala dunia bersama timnas Jerman. Niklas Soley, berposisi sebagai bag dengan tinggi 191 cm, usia 22 tahun, adalah pemain bertahan tipe petarung. Bermain untuk Ese Freiber Klub Liga Jerman untuk saat ini. Bersama klubnya Ese Freiber, back tengah ini sudah tampil sebanyak 32 kali dan sudah membuat 4 gol dan 1 asis di Liga Jerman. Berkat penampilannya yang piawai dalam menjaga lini belakang klubnya, pelatih tim Nat Jerman, kini memasukkan back tengah ini di squad Jerman yang akan berlagak di turnamen persahabatan antar negara. Dengan mendapatkan kesempatan masuk squad Jerman, terbukti dirinya tampil begitu apik di 2 kali, 45 menit melawan Hungaria. Dia membuat asis untuk gol Jerman yang dicetak Jonas Huffman, dan layak menjadi man of the match di laga itu. Dalam pertandingan itu Jerman imbang 1-1 kontra Hungaria. Ketiga, Antonio Radiger, usia 29 tahun, berposisi back tengah dengan tinggi 190 cm. Saat ini bermain untuk Chelsea di musim ini. Bersama Chelsea pemain ini sudah tampil sebanyak 34 kali dan sudah mencetak 3 gol. Di Liga Champion sendiri pemain ini sudah tampil sebanyak 9 kali dan sudah membuat 1 gol. Berkat penampilannya yang baik bersama Chelsea di Liga Inggris, pemain bertahan ini menjadi salah satu andalan tim Nat Jerman di lini belakang. Bersama tim Nat Jerman pemain ini sudah tampil sebanyak 7 kali dan sudah mencetak 1 gol di kualifikasi Piala Dunia. Keempat, David Rohr, bermain untuk TSG Hoffenheim berposisi back kiri, usia 24 tahun, tinggi 180 cm. Memiliki kecepatan yang baik sebagai center back yang rajin membantu serangan lini depan. Bersama TSG Hoffenheim back kiri ini sudah tampil 32 kali dan sudah membuat 3 gol dan 11 asis di Liga Jerman musim ini. Berkat penampilannya yang fantastis bersama klubnya di musim ini, back tengah ini mendapatkan kesempatan untuk memperkuat lini belakang tim Nat Jerman di kualifikasi Piala Dunia. Tercatat back kiri ini sudah tampil sebanyak 3 kali di kualifikasi Piala Dunia bersama tim Nat Jerman. Kelima, Lukas Klasterman, bermain untuk RB Leipzig usia 26 tahun, tinggi 189 cm, posisi back tengah. Bersama RB Leipzig yang tercatat pemain bertahan ini sudah tampil 23 kali dan sudah membuat 1 asis di Liga Jerman. Di tim Nat Jerman back tengah enerjik ini sudah tampil sebanyak 5 kali di laga kualifikasi Piala Dunia. Keenam, Jonathan Tah, bermain untuk Bayer Leverkusen usia 26 tahun, tinggi 195 cm, posisi back tengah. Back bertubuh kekar ini tampil begitu impresif di musim ini bersama Bayer Leverkusen. Tercatat back tengah ini sudah tampil sebanyak 33 kali dan sudah membuat 2 gol dan 3 asis di Liga Jerman. Bersama tim Nat Jerman pemain bertahan ini sudah tampil 1 kali di laga kualifikasi Piala Dunia. Dan di turnamen persahabatan antara negara Jonathan Tah lebih sering tampil untuk memperkuat lini belakang tim Nat Jerman. Ketujuh, Tilo Kahrer bermain untuk Paris Saint Germain usia 25 tahun, tinggi 186 cm, posisi back tengah bisa juga bermain di sisi pinggir lapangan sebagai pemain bertahan. Merumput di Liga Prancis, back tengah ini sudah tampil sebanyak 27 kali dan sudah membuat 2 gol untuk Paris Saint Germain di musim ini. Pemain bertahan tim Nat Jerman ini memiliki kecepatan dan teknik bertahan yang mempuni di atas lapangan. Tak heran jika back tengah ini salah satu andalan pelatih Jerman di lini belakang. Bersama tim Nat Jerman pemain ini sudah tampil 7 kali di laga kualifikasi Piala Dunia. Delapan Benyamin Hendricks, bermain untuk RB Leipzig, usia 25 tahun, tinggi 185 cm, posisi back kanan. Bersama RB Leipzig back kanan ini sudah tampil sebanyak 22 kali dan sudah membuat 3 gol dan 3 asis di Liga Jerman musim ini. Tampil begitu impresif di Bundesliga mengantarkan dirinya masuk skuad tim Nat Jerman dalam laga persahabatan kontra Italia. Pemain bertahan yang memiliki teknik presi yang baik ini memiliki kemampuan membantu lini depan tim Nat Jerman dalam melancarkan serangan skuad Jerman. Tak heran jika pelatih Jerman memilih dirinya untuk menambah lini pertahanan tim Nat Jerman. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Salam bola!